Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, selamat datang kembali di High End On TV. Inilah sebuah program yang mengangkat gaya hidup dan inspirasi bagi Anda. Saat ini saya Carla Yulz berada di Pullman, Jakarta Central Park. Dan sesaat lagi Anda akan menikmati informasi terhangat dan tentunya ter-up-sendik. High End Viewers, informasi pertama akan kami tampilkan, profil dari para penerima apresiasi Indonesia Beautiful Women 2023. Mereka ialah sosok perempuan yang inspiratif dan berprestasi pada bidang mereka masing-masing. Siapa saja mereka? Here we have all the details. High End Viewers, Santi Esca, mengawali karirnya di bidang IT. Kemudian ia melebarkan bisnisnya ke bidang kecantikan. Lantaran di sekitar tahun 2010, ia mengalami wajah berjerawat. Dan di tahun itu ia menjalankan perawatan di klinik Singapura dan cocok. Merasa cocok dengan produk dan klinik tersebut, ia pun membawa produk kecantikan yang bernama MD Dramatics ke Indonesia. Pertama-tama saya terjun ke dalam bidang kecantikan karena saya mempunyai mimpi untuk mengwujudkan semua perempuan-perempuan bisa mempunyai penampilan yang cantik dan menarik. Dan ia membangun klinik Esca dengan menggunakan produk kecantikan tersebut. Sukses membangun klinik ini, ia melebarkan sayap dan membawa lisens kompetisi Mrs. Worldwide ke Indonesia. Tahun lalu, ia sukses menggelar event bergensi tersebut atas prestasinya yang memperoleh penghargaan dalam ajang High End Masterpiece Special Award 2022 sebagai salah satu perempuan inspiratif. Untuk menjadi sukses tidaklah mudah, pastinya banyak kendala dan juga tantangan yang kita hadapi. Tapi kita harus mempunyai sikap yang positif dan tidak, never give up. Tidak pantang menyerah dan untuk semua yang melihat High End ya. Tak hanya itu, ia juga melebarkan sayap di bidang property berupa Grand Esca Hotel baru-baru ini. Pertama-tama saya memang mendapatkan satu orang yang baik yang membantu kita dalam bidang perhotelan dan membantu kita di segala macam bidang seperti pembangunan, bagaimana kita dari nol untuk membangun hotel itu tidak mudah. Jadi dari desainer, dari arsitek, dan juga bagaimana untuk operasional hotel, itu sebenarnya kita mendapatkan orang yang baik yang membantu kita dalam bidang perhotelan. Yang sebenarnya saya bukan dari background perhotelan. Kesulitan di bidang perhotelan itu sangat rumit sebenarnya. Dari kita kalau bangun dari nol, memang sangat memakan waktu, energi, dan juga kita harus selalu memberikan segala sesuatu yang terkesan beda dengan yang lainnya. Dan juga kalau di perhotelan, yang paling penting itu servis dan servis dari staff-staff hotel yang akan memberikan pelayanan dan jasa yang terbaik untuk tamu-tamunya. Look pertama, Santi memakai dress dari McDougall dan perhiasan emerald jewelry. Seporrit saya, saya lebih suka casual ya. Karena sehari-hari sebenarnya saya juga selalu ke lapangan untuk controlling dan juga untuk inspeksi di lapangan. Tentunya saya lebih suka yang light and casual. Fashion bisa mengartikan karakteristik dan penampilan seseorang dengan mempunyai fashion yang berbeda dan tentunya bisa mengeluarkan aura dan penampilan yang sangat berbeda. Dan look kedua, yang memakai dress dari Aiden Maddox. Selamat menikmati. Vision saya sehari-hari, saya akan memakai jacket ataupun coat apabila saya ke ofis ataupun ke kantor. Apabila saya ada di lapangan, saya akan memakai casual. Look ketiga, Santi memakai busana dari JS Collections. Photosuit untuk hari ini saya sangat senang karena saya sangat senang dan sangat puas. Karena juga saya sangat cocok dengan outfit dan situasi yang nyaman dan senang. Favorit saya look yang pertama karena dengan warna yang sangat cerah dan juga saya merasa lebih cocok dengan penampilan saya. Gabby Shirley Gabby Shirley Wanita kelahiran Jakarta 13 September 1984 ini mendirikan Youth and Beauty Clinic di tahun 2016. Ketika menempuh pendidikannya di jurusan kedokteran, Dr. Gabby menemukan minatnya pada studi tentang kulit. Untuk meningkatkan kompetisi dan ketampilannya, Dr. Gabby mempelajari berbagai macam prosedur medis diantaranya yakni perawatan dengan memanfaatkan teknologi laser. Awal mulanya itu karena saya senang membantu orang, jujur itu adalah passion saya. Jadi semakin saya di dunia kecantikan ini sebagai dokter dengan campaign saya menolak tua, Saya semakin merasa, oh I'm very happy in this world gitu. Karena saya senang dengan pasien-pasien saya melihat kelihatan semakin muda, semakin cantik, semakin ganteng. Dan yang pastinya karena mereka semakin percaya diri, otomatis kualitas hidup mereka akan menjadi lebih baik. Dunia kecantikan yang terus berkembang membuat Dr. Gabby terus melakukan inovasi dan mengupgrade layanannya. Satu, nggak ada yang instan. Jadi kalau mau untuk menjadi somebody, itu pasti ada harga yang harus dibayar. Nggak ada, jangan pernah berpikir, oh mau cari gampangnya aja, itu nggak ada. Mungkin kalian melihat, oh Dr. Gabby ini enaknya udah begini, gini, gini, gini. Di balik enaknya itu, banyak sacrifice yang saya lakukan. Jadi selalu dicamkan di otak kita, kalau kita mau sukses itu harus ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan, ada konsisten, dan juga ada disiplin. Jadi kita nggak bisa untuk, itu dan itu semua balik ke diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu goals kita apa, mimpi kita apa, dan fokuskan di situ. Berikut proses photoshoot Dr. Gabby Shirley untuk high-end magazine. Look pertama, Dr. Gabby memakai busanan dari brand Valentino dan perhiasan dari Amero Jewelry. Yang namanya fashion, terus juga penampilan sangat penting. Dan juga kecantikan yang seperti saya lakukan juga kan sangat penting dengan wajah kita, dengan bodi kita, ya plus dengan apa yang kita pakai. Karena kan first impression itu sangat menentukan pertama kali orang melihat kita seperti apa. Otomatis, ya sangat penting sekali. Dan yang pasti kalau untuk saya yang namanya fashion itu, saya bukan tipe yang suka yang terlalu wow gimana banget. Saya sukanya itu yang tipenya simple, klasik, elegan. Look kedua, yang mengenakan dress karya desainer Julianto dan sepatu dari Regis Bridal Shoes. Terima kasih telah menonton! Saya juga berdekatan dengan estetik ya sebenarnya. Jadi fashion itu adalah, seperti yang tadi saya bilang, seperti seni, fashion itu seperti seni yang kita gabungkan. Jadi bagaimana kita seperti berpenampilan kamu, rambut kamu seperti apa, hair styling kamu seperti apa, pakaian kamu seperti apa, kamu memakai cincin apa, lalu juga kalung seperti apa, jaworlinya, sepatunya, itu semua adalah taste. Yang itu menurut saya adalah seni. Tiap orang mempunyai karakter dan taste yang berbeda. Jadi belum tentu misalkan saya bilang, oke penampilan saya seperti ini akan bagus untuk orang lain. Itu mungkin belum tentu. Tapi yang pasti adalah fashion itu berdekatan dengan karakter diri kita. Kalau saya sangat menjunjung tinggi prinsip itu. Jadi maka saya selalu suka yang simple, klasik, elegan. Karena saya juga tipenya nggak suka yang terlalu, ya saya lebih suka yang simple gitu, tapi kelihatan tetap cantik, elegan gitu. Dan saya bukan tipe yang terlalu rame mungkin, jadi saya lebih suka yang ada kalem. Look ketiga, Dr. Gabby memakai dress dari Basics by Tomodachi. Terima kasih telah menonton! HN karena ini jujur baru pertama kali, fun-fun aja sih gitu. Kru timnya oke, seru-seru. Fotonya kayak tadi disuruh gerak ini, gerak situ. Ya I'm happy sih gitu. Ini salah satu hiburan juga karena dengan kesibukan kerjaan gitu. Saya terhibur dengan adik kalian. HN viewers, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. So stay tuned only on HN ON TV. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.